Akhirnya, kelima guru saya turun tangan mengepung San Gadnika ke Pulau Egyad. Ini dipicu dari munculnya sinyal dari Vegapunk yang akan memberitahukan semua orang tentang kebenaran akan dunia ini. Jadi, bagaimana cara Luffy dan kawan-kawannya akan bertindak setelah mereka melihat langsung turunnya iblis ke dunia dengan kemarahannya? Dan, akankah ini akan menjadi titik awal terjadinya perang besar yang akan terjadi untuk menentukan nasib dari dunia dari informasi yang akan dikatakan segera oleh Vegapunk di Punk Record? Selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni One Piece Chapter 1109. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan dalam bentuk cerita. Sebelum memulainya, jika kalian punya pendapat ataupun opini seputar chapter terbaru, silahkan berikan teori menarik kalian di kolom komentar ya, dan mari kita berdiskusi. Juga sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik janggar dan mari kita berlayar. One Piece Chapter 1109 kita kali ini diberi judul Halangan. Dalam chapter ini kita mendapatkan cover story terbaru dengan tema Wano Kuni, di mana di sini terlihat adanya pulau Onigashima yang tenggelam ke laut menuju Wano Kuni kuno. Chapter One Piece 1109 menampilkan lanjutan dari kisah sebelumnya, di mana pada saat ini di Pulau Egian, Vegapunk mencoba melakukan siaran melalui Punk Record yang dia miliki untuk memberikan informasi kepada semua orang tentang kebenaran dari dunia ini. Di sana terdapat layar yang akan memberikan penjelasan ke semua orang dengan Vegapunk dan Shaka yang ada di layar monitor tersebut. Shaka dan Vegapunk mulai membicarakan sesuatu. Stella, apakah ini baik? Meskipun jika kau mengatur siaran ini untuk langsung dimulai, ini mungkin tidak akan berhasil. Vegapunk pun bertanya, apa maksudmu Saka? Saka bilang, kita tidak bisa memperkirakan ada berapa banyak orang yang bisa menerima pesan ini. Kau paham tentang informasi, para agensi selalu menyebarkan berita setelah mereka menerimanya. Jadi kata-katamu akan tersebar ke penjuru dunia pada hari berikutnya. Vegapunk meresponnya, menurutmu begitu. Tapi bagaimana jika ada seseorang yang memotong atau menyensor pesan kita? Kita bisa menggunakan jalur komunikasi angkatan laut. Itu akan membuat kita bisa memaksa menyiarkan hal ini ke seluruh penjuru dunia dengan kekuatan sinyal yang sangat kuat. Saka kemudian paham apa yang sudah dikatakan oleh Vegapunk. Dia bilang, itu juga akan membuat siapapun yang memiliki dendam mushi untuk menerima pesan suara pertama kita kali ini. Namun, mereka masih butuh waktu untuk mempersiapkan dendam mushi visual mereka. Waktu orang-orang untuk mempersiapkan itu mungkin bervariasi. Ayo kita buat jarak waktu satu jam. Vegapunk kemudian bingung. Satu jam? Itu terlalu lama. Tidakkah kau sadar apa yang akan terjadi pada saat itu? Ada orang-orang yang tidak akan senang saat kita memulai siaran ini. Mereka mungkin akan mencari cara untuk memutuskan koneksinya sebelum kita selesai. Saka bilang, itu benar juga. Kalau begitu, mari kita buat waktu persiapannya menjadi 10 menit saja. Untuk orang-orang di seluruh penjuru dunia mempersiapkan segala sesuatunya. Akhirnya, semua orang pun mulai mendengarkan percakapan mereka melalui sinyal Vegapunk. Para marini sangat panik. Mereka bilang, apa ini? Dari mana asalnya siaran ini? Segera putuskan koneksinya. Di samping itu, kita juga diperlihatkan panel yang menampilkan Luffy yang masih memegang Saturn dan juga Gizaru dalam genggaman tangannya. Mereka juga mendengarkan suara siaran Vegapunk tersebut. Saturnus berbicara di dalam hatinya. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan, Vegapunk? Yep, berbagai reaksi ditujukan oleh beberapa karakter yang mendengarkan pidato yang Vegapunk sampaikan melalui Pang Record. Sementara itu, di sisi yang lainnya, Nami, Chopper, dan Usopp juga terheran-heran. Dari mana asalnya suara ini? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Para raksasa juga terus menyerang anggota marinir saat pidato tersebut diperdengarkan. Oke, dan panel terpotong. Sekarang kita akan menuju ke markas besar dari pemerintahan dunia yakni tepatnya di Mariojoa. Di sana sudah ada perbincangan antara Gorosei. Mereka berkata, apa maksudnya ini Saturnus? Apakah kau sudah mengurus Vegapunk dan siaran apakah ini? Saturnus kemudian bilang, Kizaru sudah melakukannya. Aku melihatnya sendiri. Jadi dia seharusnya sudah mati. Para Gorosei kemudian berkata lagi, apa mungkin dia mengatur siaran ini untuk diputar saat kematian tubuh utamanya? Jadi, sepertinya begitu. Kita sama sekali tidak tahu apa yang akan dia katakan nanti. Mercury berkata, kalau saja kita bisa mengetahui sumber lokasi siaran ini. Jupiter bilang, satu-satunya lokasi yang terlihat memungkinkan adalah laboratorium di Egyet. Tapi saat ini tempat itu dilindungi oleh pembatas miliknya. Yup, layar monitor pangrekord kembali muncul dan di sana ada Pitagoras bilang, apa yang harus kita lakukan dalam 9,5 menit ke depan ini? Kita bisa menciptakan sesuatu kan? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi, bagaimana kalau kita membuat kopi terlebih dahulu? Yup, kemudian selanjutnya halaman memperlihatkan bagaimana reaksi daripada orang-orang di penjuru dunia mendengarkan pesan yang Vegapang ini siarkan. Ini dimulai dari Pulau Dresrosa di dunia baru. Beberapa orang-orang di sana bilang, apa kau dengar itu? Ini adalah pesan dari Dr. Vegapang. Jika dia mencoba untuk memberitahu sesuatu kepada seluruh dunia, ini akan pasti hal yang benar antar besar. Cepat bawa denden musih visual ke sini dan persiapkan layar kita. Kita hanya punya waktu 10 menit saja. Di sana ada pula Kiros, putri Rebecca, dan juga para tontata melihat layar yang menampilkan Vegapang. Ada beberapa perbincangan di sana. Dimulai dari Leo yang berkata, apakah itu orang pintar yang diculik oleh Luvillain? Apa yang terjadi sebenarnya? Rebecca berkata, jangan bilang kalian percaya kepada berita buruk tentang Lucy. Kiros kemudian berkata, Kita sudah mempersiapkan videonya. Jadi, apa itu yang namanya Vegapang? Lanjut, panel pun mengarahkan kita ke Deshafusha. Beberapa orang di sana berkata, ada apa ini? Aku kira ini hanyalah berita lain yang akan menjelek-jelekan Luvillain. Sebuah denden musih visual? Kita tidak punya alat seperti itu. Woodslap pun berbicara. Siapa yang akan membayarnya jika kita punya alat tersebut? Bukankah audio saja sudah cukup bagi kita? Berlanjut, kita sekarang menuju ke Water 7 di Green Line. Terlihat di sana, presiden mereka yakni Aceborg baru saja bangun dan di sana juga ada sekretaris pribadinya yang bernama Alice. Di sana mereka berbincang. Alice, tolong lakukan persiapan untuk menyiarkan pesannya. Alice pun bilang, Baik Pak Direktur, siarannya sudah disiapkan di ruangan sebelah. Ini malam hari, tapi pertimbangkan pentingnya peristiwa ini. Pemberitahuan telah diberikan kepada seluruh penduduk kota untuk bersiap di depan layar dalam waktu 10 menit saja. Sementara itu, sinyal pun juga tersebar ke kantor pusat World Economic Newspaper. Di sana ada Vivi, Morgan, dan tentunya Wapol. Mereka juga sedang menyaksikan layar yang menampilkan Vegapang. Morgans memulai perbincangannya. Apa-apaan ini? Siaran ini dikirimkan melalui frekuensi angkatan laut, namun sinyalnya tidak ter-inskripsi. Jangan bodoh, lihat jam di belakang mereka. Ini bukan waktu Egghead saat ini. Pesan ini adalah rekaman lama. Lagi pula, Buster Carl pasti sudah mempakar pulau itu jadi lautan api saat ini. Vivi kemudian berkata, di mana Luffy, Sun, dan yang lainnya berada saat ini. Kemudian di samping dari tempat-tempat yang Tamagon sebutkan di atas, panel juga memperlihatkan tempat lainnya seperti Waste Blue, North Blue, dan juga South Blue. Mereka semua sudah mempersiapkan denden musi visual dan mereka melihat dokter Vegapang segera melakukan sesuatu dan mengatakan akan membuat nyala dunia ini. Yup, Pulau Kamabaka juga tidak luput dari sinyal radar milik Fang Record. Ivan Kov berkomentar, apa yang sebenarnya Vegapang rencanakan sekarang dan yang terpenting, apa yang terjadi pada kepalanya? Jadi itu dokter Vegapang yang selalu dibicarakan oleh orang-orang. Kemudian kita juga mendapatkan reaksi dari para revolusioner yang benar-benar terkejut mereka bilang, dia telah cukup hebat melakukan ini di tengah-tengah krisis. Sementara kapten mereka, Monkey D. Dragon, kali ini kembali menghilang dari lane. Tak sadapun kata yang dia ucapkan, dia hanya mengingat kata-kata dari Shaka yang waktu lalu menghubunginya. Yup, akhirnya kita kali ini sekarang menuju ke Egghead lagi. Kapal-kapal dari pemerintah dunia terus bertarung melawan pasifista dengan saling tembak satu sama yang lainnya. Luffy sendiri kembali melanjutkan pertarungannya melawan dua monster yakni Kizaru dan juga Satur. Luffy bilang, aku tak akan membiarkan kalian berdua lari. Serangan datang dari Satur dan juga Kizaru yang dimana. Kizaru menembakkan cahaya laser yang keluar dari matanya. Sementara Satur menggunakan kaki tajamnya untuk menyerang Luffy. Serangan tersebut mampu diantisipasi oleh Luffy dan kemudian Luffy beraksi kembali dengan menggunakan teknik baru yang dia beri nama Gomu Gomu no Down Simba. Luffy membuat martabak spesial 40 ribuan di Pulau Egghead. Dia memutar-mutar tubuh dari mereka berdua yang tipis layaknya kue. Luffy mengaduknya hingga mereka berdua berbintang-bintang di bagian atas kepalanya. Luffy kemudian berteriak, aku akan melempar kalian ke tempat yang paling jauh. Kizaru kemudian mendarat di kapal milik Angkatan Laut yang kemudian meledak. Sedangkan Saturnus sendiri mampu berputar arah dengan menggunakan semacam baling-baling yang ia buat dari kakinya seperti layaknya bumerang. Luffy kemudian marah. Dia bilang, apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu menyerah? Admiral Kizaru terlihat sempoyongan karena hantaman kerasi yang dia dapatkan di kapal Angkatan Laut. Di sisi yang lainnya, para tetua Gorosei kembali menghubungi Saturnus lewat telapati. Mereka bilang, Saturn tidak ada waktu lagi. Kita tidak bisa membiarkan Vigabang untuk berbicara dengan bebas. Sementara itu, di sisi yang lainnya, kelompok dari Atlas sudah sampai di kapal bajak laut raksasa. Mereka akan segera dievakuasi dan menuju ke tempat yang aman. Yup. Dan, One Piece Chapter 1109 ditutup dengan panel yang benar-benar mengerikan. Pulau Egyad dihujani petir hitam yang benar-benar besar yang membuat para orang-orang di sana terkejut. Sanji melihat hal tersebut dan bereaksi. Ini sama seperti saat silapal batua itu muncul. Saturnus berkata, aku akan melakukan pemanggilan. Empat petir hitam kemudian muncul di area Saturnus berdiri dengan lingkaran sihir yang berada tepat di bawah kilatan petir tersebut. Semua Gorosei benar-benar sudah tiba di Pulau Egyad. Para planet sudah berkumpul! Yop, chapter ini adalah chapter yang luar biasa yang bersih banyak sekali kejutan terutama. Di bagian akhir dengan semua Gorosei yang benar-benar bertindak cepat kemudian berkumpul di Pulau Egyad. Mereka mengantisipasi apa yang akan Vegapang sampaikan melalui Bang Riko. Chapter depan tampaknya akan lebih seru lagi dengan memperlihatkan semua anggota dari Gorosei berkumpul dan momen ini akan benar-benar menjadi hal yang buruk bagi Luffy dan juga teman-temannya. Bagaimana mereka akan bisa mengantisipasi ancaman ini? Dan adakah seseorang yang akan datang ke pulau tersebut untuk membantu mereka? Jadi silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Jangan lupa semangat untuk memulai hari kalian ya dan semoga semuanya dilancarkan. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan janggar! Mari kita berlabuh! Terima kasih telah menonton!